Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Liberty, dimanapun kalian semua berada. Semoga senantiasa dalam rahmat dan ridu ilahi robb. Untuk sore hari ini, disertai rintik-rintik hujan berinis kecil-kecil, Liberty tengah berada di dalam Sasono Putra. Atau tepatnya di depan dalam Sasono Mulyo. Dalam Sasono Mulyo ini merupakan peninggalan dari Sinuwun Paku Buwono IV. Yang pada waktu itu, keberadaan dari dalam Sasono Mulyo ini saat itu dipakai untuk semacam gelaran acara-acara besar dari Keraton Kasunanan Surakarta di Ningrat. Bahkan hingga sekarang ini biasa dipakai untuk semacam gelaran yang digelar oleh beliau Sinuwun Paku Buwono, Keraton Kasunanan Surakarta di Ningrat. Dari berbagai kepentingan dan keperluan acara. Baik itu acara keraton, ataupun acara yang berupa semacam penerimaan tamu, atau bahkan juga pernah dipakai untuk semacam ritual pengantinan. Juga bahkan yang belum lama ini dipakai semacam upacara 100 hari dari wafatnya beliau Den Ayu Puger di pagelaran di dalam Sasono Mulyo ini digelar untuk acara 100 hari wafatnya dari beliau Den Ayu Puger. belum lama ini kondisinya dari dalam Sasono Mulyo ini masih terawat bagus sekalipun meski ada beberapa yang harus diperbarui, direnovasi, ataupun diperbaiki semacam tiang-tiang penyangga yang ada di tepi sebelah barat, bahkan sudah ada yang semacam diganjal atau semacam didungkrak dengan pemberat besi atau semacam pipa besi untuk menjaga dari kayu-kayu dari dalam Sasono Mulyo ini yang bisa dipastikan usianya sudah ratusan tahun. dari dalam Sasono Mulyo ini dari ke ruang utamanya selain memiliki empat semacam tiang penyangga berukuran besar-besar, juga pada kanan-kurinya terdapat sekitar 16 tiang penyangga dari dalam Sasono Mulyo yang memang kondisinya masih terawat bagus ini. ini suasana dari semacam atap dari ruang utama dalam Sasono Mulyo yang masih bagus. di depan ini juga ada semacam ruangan berikutnya setelah dari ruangan utama selanjutnya ada ruangan berikutnya sebelah utara dari ruangan utama dalam Sasono Mulyo yang kondisinya juga masih terawat rapi. bahkan kayu-kayu penyangganya yang merupakan keempat pilar penyangga dari bangunan ini masih tampak pokok kuat tanah berukuran besar-besar. ini belum lama ini ruangan ini dipakai untuk semacam peringatan 100 hari meninggalnya istri dari Tanjung Gusti Pangeran Hario Puger beliau adalah Den Ayu Puger yang waktu itu dipakai di bangsal ini untuk peringatan 100 hari wafatnya Den Ayu Puger untuk lebih ke dalam Liberty tidak bisa karena kondisinya tidak memungkinkan pasalnya tertutup rapat ini berarti hanya bisa melaporkan dari pendopo ruang utama dan pendopo berikutnya pendopo sebelah utara dari pendopo utama di dalam Sasono mulia tampak kondisi bangunan kayu-kayu atap ya masih kelihatan utuh dan bagus sekali bahkan semacam pintu yang ada di samping ruang utama tampak masih asli dan pastinya antik kuno karena dibangun zaman Singun Paku Guwono 4 berarti sekitar tahun 1800-an memang meskipun suasana kondisi bangunan dalam Sasono mulia ini masih tampak kuat utuh dan tampak mewah wah dan baga hanya saja memang ada beberapa bagian yang perlu di renovasi di resitalisasi atau mungkin diperbaiki pasalnya dari pendokok utama ini tiang-tiang yang ada di sebelah barat sudah mulai tidak kuat lagi untuk menopang dari genteng yang ada di atas bangunan pendokok utama ini ada beberapa bagian kayu-kayu berukuran besar yang ada di sebelah barat dari dalam Sasono mulia ini sudah didampingi dengan semacam piang penyangga yang terbuat dari besi ada sekitar 1,2,3,4,5 ada sekitar 5 tiang besi yang difungsikan untuk membantu menopang pilar-pilar menopang cabak-cabak agar tidak jatuh atapnya sehingga dibantu dengan tiang-tiang besi tipa bisa jadi ada yang lainnya yang juga perlu direnovasi hanya saja keberadaannya dari dalam Sasono mulia ini menempang memangnya dari tampak depan masih kelihatan babah indah dan pokok sekali bahkan ruang peristirahatan yang ada di depan dalam Sasono mulia ini tampak masih terawat dan terjaga peratian serta keindahan bangunannya kebetulan semacam ruang peristirahatan yang ada di depan pintu masuk dari Sasono Putra Keraton Pasinan Anjurakarta Hediningrat ini masih tampak bagus dan indah sekali persis ada di dalam ruangan di dalam Sasono Moyo bisa jadi pada bagian bagian yang ada di sebelah timur dari dalam Sasono Moyo ini mulai di renovasi ataupun di resitalisasi ataupun di diperbaiki diperbaiki pasalnya pada sore hari ini karena kondisi hujan sehingga mereka para tenaga kerjanya untuk sementara beristirahat di bangunan yang ada di sebelah dalam Sasono Moyo memang masih dalam satu area di dalam Sasono Moyo bisa jadi ini merupakan kujut keserisan dari pemerintah yang saat itu ingin merenovasi meresitalisasi memperbaiki dari beberapa titik bangunan Peraton Pasinanan Surakarta Hadimingrat salah satu diantaranya bangunan dalam Sasono Moyo ini dalam yang usianya sudah ratusan tahun pasalnya ini peninggalan dari Sinuun Kapi Duono M4 Terima kasih demikian Lizerti melaporkan dari Dalam Kasono Moyo Raton Kasunanan Surakarta Hadimingrat Asri Talan Badulay Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh